Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa awalah amma ba'd Teman-teman sekalian, kali ini kita ada pada kelas ke-13 terkait dengan fatwa-fatwa obligasi syariah Fatwa obligasi ini sungguh sangat banyak mulai dari nomor 32 pada tahun 2002 kalau dilihat dalam buku kumpulan fatwa mu'i itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau dengan bahasa obligasi, dengan bahasa surat berharga syariah efek dan lain sebagainya itu cukup banyak tetapi kalau kita lihat sekali lagi kajiannya terkait dengan dasar-dasar hukum itu ya hampir sama dengan fatwa-fatwa lain tidak jauh dari soal ayat-ayat terkait dengan pentingnya akad ayat-ayat tentang riba ayat-ayat tentang perjanjian hadis-hadis tentang kesepakatan dan yang paling populer sekali selalu ada adalah kaedah al-aslu al-ibaha itu ada terus di seluruh di seluruh fatwa ya kelemahan fatwa mu'i ini secara umumnya dalil-dalil ini atau ayat-ayat hadis dan kaedah ini tidak diturunkan secara langsung untuk menguatkan argumentasi apa untuk menguatkan pandangan apa jadi ketika fatwa mu'i 32 misalnya memutuskan tentang obligasi itu boleh atau sukuk itu boleh itu tidak ada alasan alasan hukumnya tidak ada logika hukumnya yang dikaitkan dengan dengan dalil-dalil yang disebutkan pada pada pertimbangan apalagi syarat-syarat yang dimunculkan penjelasan-penjelasan yang panjang juga tidak ada tidak dikaitkan tidak dikaitkan dengan dalil-dalil yang disebutkan di awal ini kan kita tahu penjelasannya cukup panjang pada al-fatwa-al-fatwa terkait dengan sukuk atau obligasi ini nah ini salah satu kelemahan fatwa-fatwa mu'i terutama terkait dengan apa namanya ekonomi syariah jadi keputusan hukum atau keputusan fatwanya itu hanya sebatas keputusan tetapi tanpa ada penjelasan keterkaitan yang biasa disebut dengan istilah wajhud dalalah atau logika hukum logika argumentasi argumentasi bagaimana suatu fatwa itu diturunkan dari sebuah dalil ayat Quran hadis apa namanya pernyataan ulama atau kaedah fikih nah ini tidak kita temukan dalam penjelasan fatwa-fatwa minimal terkait dengan obligasi surat hutang atau surat dan juga fatwa-fatwa lain terkait dengan ekonomi syariah yang yang sudah terhimpun dalam buku itu itu pembicaraan yang utama ya tentu saja karena itu jika ada teman-teman ingin mengkaji ingin menulis misalnya atau membuatnya sebuah dalam sebuah artikel skripsi atau tesis mungkin bisa ikut melengkapi kekurangan kekurangan apa namanya fatwa ini dengan mencoba menelusuri setiap keputusan yang dikeluarkan oleh mu'i itu kira-kira apa dalil yang memperkuatnya atau apa dalil yang dirujuknya lalu dijelaskan keterkaitan antara keputusan dengan dalil tersebut baik ayat hadis maupun quran ini gap yang sungguh sangat besar dan bisa menjadi wilayah yang yang dilakukan oleh para peneliti pengkaji mahasiswa mahasiswi baik S1 S2 maupun S3 sehingga sehingga fatwa ini menjadi utuh fatwa ini juga menjadi apa namanya kuat dari sisi logika hukum tentu banyak lagi yang bisa dilakukan kalau ingin berkontribusi ya yaitu misalnya adalah pertimbangan realitas dalam fatwa ini yang tertulis sangat minim juga tentang pertimbangan realitas bisa jadi mungkin ada di pertimbangan pertimbangan yang 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 lebih lengkap dalam pertemuan-pertemuannya karena muhi sebelum memutuskan biasanya juga mengundang orang-orang ahli nah risalah pertemuannya bisa jadi lebih lengkap tetapi dalam keputusan dalam SK atau dalam keputusan fatwanya sangat terbatas sedikit karena itu para pengkaji para peneliti mungkin juga punya ruang untuk berkontribusi melengkapi kaitan keputusan fatwa dengan realitas yang dihadapi dengan ilmu pengetahuan ekonomi atau apalagi yang terkait dengan yang memiliki keterkaitan langsung dengan keputusan fatwa itu dua hal itu salah satu ruang yang bisa dilakukan perannya oleh para peneliti mahasiswa dan lain sebagainya tentu saja kalau mau lebih lanjut yang melakukan analisa kritisisme misalnya analisa dengan metodologi tertentu yang ada dalam usul fikih misalnya atau dalam kajian-kajian hukum dan lain sebagainya nah sekarang pada konten kita tahu kalau merujuk pada ekonomi konvensional obligasi itu secara umum artinya adalah surat hutang artinya terang-terangan kalau dalam konteks obligasi itu ada seseorang biasanya adalah perusahaan terutama negara negara atau perusahaan besar itu memerlukan uang nah ketika memerlukan uang dia ingin ada partisipasi publik salah satu caranya dengan menerbitkan surat hutang jadi negara misalnya atau perusahaan akan menerbitkan surat hutang yang disebar ke masyarakat baik melalui bank atau melalui lembaga-lembaga keuangan yang lebih mikro misalnya surat hutang yang disebar dengan janji akan dibeli lagi surat hutang ini dengan harga yang lebih mahal atau ada ada rentang pertambahan nilai setiap tahun yang biasanya basisnya bunga karena memang seluruh pertambahan transaksi keuangan itu hanya boleh bertambah sesuai dengan aturan bunga dalam BI tidak boleh melebihi kalau melebihi itu bisa dibawa karena hukum tetapi kalau kurang boleh kalau gratis dalam arti tanpa ada tambahan bunga ya tentu lebih boleh lagi tetapi siapa orang yang mau seperti itu jadi contoh sederhananya begini misalnya sebuah perusahaan memerlukan dana 100 miliar misalnya nah sementara dia sudah tidak bisa lagi mengajukan ke bank mungkin mengajukan ke orang karena sudah terlalu banyak atau ya memang sudah tidak bisa mekanismenya nah salah satunya itu dengan cara menerbitkan surat hutang yang disebut sebagai obligasi lalu terbitkanlah surat hutang misalnya perlembarnya itu adalah misalnya perlembarnya adalah satu juta maka seratus miliar itu adalah seribu satu juta satu juta lembar jadi ada satu juta ya ada seribu lembar karena satu ya satu juta dong karena seratus miliar ya ada satu juta lembar yang perlembarnya bermilai satu juta nah itu disebar ke masyarakat yang jika masyarakat itu ingin membeli surat hutang itu maka dia harus setor satu juta untuk satu lembar dengan dengan apa namanya transaksi itu disebutkan bahwa setelah satu tahun dua tahun biasanya lebih lama lima atau sepuluh tahun anggaplah sepuluh tahun surat hutang itu akan dibeli kembali oleh perusahaan dengan harga kita asumsikan kalau satu tahunnya lima persen berarti lima kali sepuluh lima puluh persen berarti yang satu juta itu setelah sepuluh tahun akan dibeli dengan satu juta lima ratus seribu nah inilah mekanisme obligasi itu tentu sepanjang satu sampai sepuluh itu terjadi juga pasar pasar antar orang antar bank yang jual beli surat hutang itu tetapi pemilik awalnya perusahaan tadi perusahaan awal tadi atau pemerintah misalnya itulah mekanisme obligasi itu jelas terlihat dan mudah untuk dipahami dikontrol dan lain sebagainya tentu ada berbagai macam model pola tapi itu secara umum obligasi itu kira-kira seperti itu nah di mata keuangan syariah atau di mata apa namanya ekonomi Islam ini tentu bermasalah karena hutang dijual belikan yang hutang itu isinya adalah uang dijual belikan dengan ada tambahan dalam jual beli ini padahal yang dijual belikan adalah uang dan tambahan ini karena masalah waktu berkumpul semua syarat-syarat yang sering disebut sebagai riba itu jadi jual beli obligasi lalu dianggap haram dan karena itu harus dihindari dan inilah bentuk riba modern kalau dalam pemahaman ekonomi syariah tetapi kan seperti yang saya bilang ekonomi syariah itu selalu mencari atau membuat atau melakukan apa namanya melakukan model-model kegiatan keuangan yang serupa dengan obligasi ini jadi pengen punya kegiatan yang sama karena emang struktur keuangan itu sudah sedemikian rupa ada perusahaan ada negara pengen punya uang itu gimana caranya dari masyarakat nah kalau cuma sedekah gak mungkin hibah gak mungkin hutang tanpa bunga juga gak mungkin sementara obligasi diharamkan karena ada bunganya itu nah itu bagaimana mekanismenya nah fatwa-fatwa terkait dengan obligasi syariah sukuk dan lain sebagainya itu adalah fatwa yang ingin membolehkan praktek obligasi tetapi tanpa ada tanpa ada bunga jadi obligasi ada tanpa ada bunga tetapi yang membeli surat hutang tetap untung itu gimana caranya nah itu kira-kira jadi fatwa ini memberi jalan kepada orang maupun perusahaan dan pemerintah yang ingin apa namanya ingin memiliki transaksi keuangan melalui obligasi baik pemerintah perusahaan atau pribadi-pribadi atau lembaga-lembaga keuangan tetap ada tambahan nilai tambahan apa namanya tambahan uang dari transaksi itu tentu saja ketika surat hutang itu dikeluarkan dari 1 juta tadi tahun depan ya harus tambah karena kalau tidak tambah tidak akan terjadi transaksi itu tetapi bagaimana agar tambahannya itu bukan berupa bunga karena kalau bunga haram nah inilah fungsi dari fatwa-fatwa obligasi syariah seperti yang nomor 32 tahun 2002 dan nomor-nomor yang lain terkait dengan mekanisme jual beli apalagi yang terkait dengan obligasi syariah atau sukuk jadi ya hampir sama dengan semua transaksi keuangan di bank syariah itu sesungguhnya ingin meniru bank konvensional hanya bagaimana agar tidak ada bunga untung tetap dapat gitu loh transaksi tetap ada tapi bukan bunga namanya atau bukan melalui pertambahan bunga jadi pertambahan tetap dapat tapi bukan melalui bunga nah inilah yang sesungguhnya inti dari semua transaksi keuangan syariah itu jadi punya transaksi yang sama tapi bentuknya bukan bunga nah tentu seperti yang saya bilang berkali-kali ada yang mengatakan itu berhasil artinya betul ada tambahan tanpa bunga ada yang mengatakan tidak berhasil dan itu hanya simbolik saja hanya pat kulipat saja hanya hanya hilah saja hilah itu artinya ya mengada-ngada karena prakteknya tetap saja yang dijual belikan tetap uang yang ditambahkan tetap bunga bunga tetapi ada yang mengatakan ya tidak nah tentu saja dalam konteks fatwa ini ingin mengatakan tidak atau berbeda jadi bukan uang misalnya ini perjual belikan bukan hutangnya walaupun namanya obligasi walaupun namanya sukuk walaupun namanya jual beli surat hutang tetapi sesungguhnya bukan hutang yang diperjual belikan tetapi kerjasama nah contohnya begini jadi ketika nanti si perusahaan misalnya ingin memperoleh uang 100 miliar ini maka yang diterbitkan itu bukan surat hutang yang nanti akan dijual kepada nasabah atau kepada rakyat atau kepada individu lalu kemudian akan dibeli lagi oleh perusahaan dengan nilai lebih tinggi bukan itu nah skemanya misalnya yang paling kelihatan sesuai dengan ekonomi syariah adalah skema kerjasama kerjasama artinya skema investasi atau keterlibatan dalam dalam bisnis jadi perusahaannya harus terbuka ngomong kepada masyarakat saya saya mau bisnis A misalnya mau bikin jalan tol nah untuk bikin jalan tol ini saya perlu modal 100 miliar misalnya nah dari 100 miliar ini saya akan pecahkan menjadi kepingan kepingan 1 juta misalnya barang siapa yang ikut ikut terlibat nanti akan saya ikut bagikan untungnya setelah tol ini beroperasi nah itu itu namanya bukan jual beli hutang tetapi kerjasama bisnis tol nah itu sebut dengan mungkin motorobah bisa musyarakah bisa nah logikanya begitu jadi beda dengan logika kalau logika yang pertama itu kan menyebarkan surat hutang dia bisa cerita tentang mau apa bisnisnya boleh enggak enggak cerita juga enggak masalah karena yang penting adalah kontrak kesepakatan bahwa 1 juta itu akan dibeli kembali setelah 10 tahun dengan dengan bunga pertahunnya 5% atau 5 tahun atau terserah berapa tahun setelah kesepakatan nah kalau dalam ekonomi syariah tidak begitu mekanisme kontrak atau kerjasamanya tetapi dibilang harus dibilang untuk bisnis tol misalnya untuk bikin pabrik untuk jual beli buku untuk jual beli daging itu langsung nah nanti keuntungannya akan dibagi tidak dibilang sejak awal berapa persennya per tahun atau per 10 tahun tetapi semua keuntungan akan dibagikan dengan nisbah misalnya 40 60 misalnya 40 untuk pemodal 60 untuk pelaksana jadi belum tahu dapatnya berapa kalau dapatnya banyak tentu 40 persennya akan banyak kalau dapat untungnya sedikit ya tentu 40 persennya akan sedikit jadi masih fluktuatif pendapatannya nah itu yang paling sesuai dengan ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi syariah cuma problem di lapangan nanti ada gak orang perusahaan yang mau begitu ada gak individu yang mau begitu karena mekanisme pasar keuangan atau mekanisme transaksi keuangan dalam perbankan baik syariah maupun non-syariah itu sudah gak bisa begitu gak bisa begitu dalam arti orang mau bangun tol itu kan baru dapat untungnya 30-40 bahkan mungkin 50 tahun siapa yang mau apa namanya dapat untungnya ketika investasi itu nanti 40 tahun orang kan maunya pendek 5 tahun mungkin paling jauh 10 tahun seluruh obligasi juga biasanya segitu aja gak sampai sepanjang 30-40 tahun bahkan bisnis yang pendek sekalipun misalnya jual-beli atau ekspor-impor misalnya itu sebagian besar orang tidak mau gambling atau fluktuatif berapa untungnya dia pengen sudah pengen kira-kira berapa dapatnya gitu loh sudah harus ada perkiraan dan seringkali janji untung itu juga akan diucapkan di awal hampir tidak bisa mengatakan dia tidak tahu lalu fluktuatif gitu pada prakteknya gitu loh dan ketika praktek di lapangan sekalipun nanti bisa jadi uang yang uang yang diterima hasil obligasi itu juga belum tentu betul-betul dilakukan untuk keperluan bisnis atau bikin tol itu bisa jadi untuk yang lain untuk administrasinya untuk apalah macam-macam yang kebutuhannya suatu perusahaan itu sangat-sangat banyak jadi karena itu kadang sulit mempraktekkan apa namanya obligasi dengan mudorobah misalnya maka kemudian dilakukanlah transaksi-transaksi lain mudor apa obligasi lain yang 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 sesungguhnya tidak punya kaitan yang 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 real dengan dengan apa namanya dengan kontrak itu jadi misalnya begini obligasinya lalu ijaroh misalnya ijaroh itu artinya sewa-menyewa jadi lalu terjadilah semacam transaksi sewa-menyewa antara perusahaan dan individu padahal sewa-menyewa ini tidak tidak perlu tidak diperlukan tidak ada keperluan untuk sewa-menyewa ini tapi sewa-menyewa ini dikeluarkan hanya untuk memuluskan adanya hutang-piutang yang diinginkan oleh perusahaan dari individu lalu hutang-piutang ini juga dibayarkan lebih nanti angkanya nah membayar lebihnya itu sebagai uang sewa sewa barang bukan uang ya barang yang yang itu sesungguhnya bukan gak ada sewa-menyewa gitu gak ada sewa-menyewa jadi misalnya misal aja tapi belum tentu setemikian jadi misalnya adalah si perusahaan itu menjual sesuatu yang dimilikinya kepada masyarakat kepada nasabah misalnya lalu apa menyewanya kembali menyewanya kembali untuk digunakan oleh si perusahaan itu perusahaan itu padahal prakteknya tidak ada sewa-menyewa itu barang itu gak ada sewanya karena gak ada barang yang bisa sewakan bisa dibeli 1 juta milik perusahaan bisa disewa dalam 10 tahun dalam 5 tahun uang sewanya misalnya per tahunnya adalah tadi 50 ribu misalnya gak ada barang-barang itu itu hanya untuk memuluskan transaksi hutang-bi-hutang saja nah obligasi pada prakteknya seringkali terjadi melalui kontrak-kontrak yang itu tidak real dilakukan tetapi hanya untuk memungkinkan terjadinya perpindahan uang saja antara nasabah yang ingin kontribusi memberi hutang atau mengambil surat hutang lalu kemudian si perusahaan akan mengembalikannya lagi dengan untung yang diharapkan oleh nasabah nah itu kritik kritik utama dari fatwa-fatwa obligasi tapi tentu saja itu perlu dikaji lebih lanjut lebih dalam lebih tenang lebih teliti oleh seluruh teman-teman silahkan coba dikaji lagi dicek lagi sejauh mana kesyariahan atau kebenaran syariahnya kesesuaian syariahnya fatwa-fatwa obligasi mu'i dan lembaga-lembaga lain yang membolehkan transaksi keuangan syariah ini dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah itu sendiri terutama yang telah digariskan oleh para ulama fitih terima kasih inilah kelas yang 13 kita akan ketemu satu lagi kelas yang 14 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati